Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 18 Agustus 2022 Renungan pada pagi hari ini diberi judul Kemerdekaan Dalam Kristus Didasarkan pada Galatia 5 ayat 13 demikian Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara warga GKJ Bandung Kita hidup di tengah sebuah zaman yang mengagungkan kebebasan. Atas nama kebebasan, orang merasa berhak untuk melakukan apa saja Atau bicara sesukanya tentang siapa saja dan di mana saja. Tidak peduli orang lain, semboyan yang dijunjungnya adalah Yang penting saya tidak mengganggu orang lain Tapi, orang lain juga tidak perlu usil dengan hidup saya. Ini menjadi mantra yang seolah-olah membenarkan segala urusan. Saudara-saudara sekalian, apakah kita setuju dengan hal ini? Apakah itu kebebasan kita yang sebenarnya? Apakah bebas yang sedemikian tidak peduli pada kehadiran orang lain adalah sebuah kebenaran? Bagaimana jika hal itu justru membawa kita ke dalam kehidupan dosa? Surat Galatia 5 ayat 13 menyatakan kepada kita Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Kita memang telah dipanggil untuk merdeka Demikian Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat Galatia Mengapa hal ini penting? Sebab di dalam jemaat Galatia pada saat itu terdapat pengajar-pengajar sesat Yang mengacaukan jemaat di sana Mereka mengajak jemaat untuk kembali kepada keyakinan yang lama Yaitu hidup dalam legalisme Dalam kekangan tradisi Taurat Paulus menegaskan Kemerdekaan di dalam Kristus Adalah sebuah kehidupan yang baru Dalam perjanjian yang baru Berdasarkan kasih karunia Allah Kehidupan yang baru itu Bukan lagi kehidupan pada legalisme hukum-hukum Taurat Maka jelas Paulus mengatakan kepada mereka Kita telah dipanggil untuk merdeka Namun demikian Di sisi lain Paulus juga mengingatkan Tetapi janganlah Kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan Untuk kehidupan dalam dosa Tabiat manusia Yang jatuh dalam dosa ini Memang seringkali Digoda oleh keinginan dagingnya Bebas dari Taurat Bukan berarti bebas untuk melakukan dosa Tetapi justru lebih dari itu Kehidupan di dalam kemerdekaan Di dalam kebebasan itu Seharusnya membuat kita Hidup dengan standar kasih Paulus mengatakan Layanilah seorang dengan yang lain Dalam kasih Hidup baru di dalam Kristus Adalah hidup yang diberikan Untuk kebaikan sesama Untuk kebaikan bersama Tuhan memberkati kita Selamat menjadi berkat Buat sesama Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Berkatmu atas kami di pagi ini Kami boleh mendengar kembali Firman Tuhan mengingatkan kami Kami telah dipanggil menjadi orang-orang merdeka Inilah identitas kami Tuhan Dalam anugerah Kristus Tuhan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa